Setelah kemarin membahas bocoran soal pertarungan sengit antara Scarlet Witch melawan Illuminati, kini Moviespedia membahas soal bagaimana cara horor Wanda mengakhiri hidup Profesor X tua yang katanya diperankan oleh Patrick Stewart. Jika memang nantinya adegan bocoran ini tetap digunakan, maka bisa jadi sequel Doctor Strange nanti tidak hanya horor, tapi juga kejam untuk film besutan dari Marvel yang biasanya dikenal ramah kepada anak-anak. So, seperti apa penjelasan selengkapnya? Mari kita breakdown. Sisi jahat penyihir terkutuk Easter Egg pembuka pintu pada adegan ini yang berbentuk seperti huruf X dan juga bentuk pilar yang seperti huruf M membuat munculnya teori penggemar yang meyakini bahwa jangan-jangan sequel Doctor Strange nanti menggunakan referensi dari komik House of M. Secara singkat, kisah House of M sebenarnya agak mirip dengan Wanda Vision. Wanda diceritakan mengalami ketidakstabilan mental sehingga membuatnya menciptakan realitas sendiri seperti misalnya bahagia menikah dengan Vision dan juga memiliki anak-anak. Akibat dari realitas palsu yang dibentuk tersebut, para anggota X-Men pun berpikir bahwa apa yang diciptakan Wanda ini suatu saat bisa berbahaya bagi umat manusia. Awalnya Profesor X ingin menyembuhkan Wanda tapi sayangnya dalam pertemuan antara X-Men dan juga Avenger tersebut berujung pada kesimpulan bahwa Wanda harus dilenyapkan. Wanda yang tahu dirinya akan dihabisi pun kemudian melakukan perlawanan dan justru berbalik melenyapkan para mutan. So, jika kita melihat bocoran cerita yang masih katanya ini, momen Profesor X yang ingin menyembuhkan Wanda pun setidaknya masih dipertahankan. Tapi sayangnya hal tersebut gagal dan ia pun mengakhiri hidup Profesor X tua dengan cara yang cukup horror seperti pada tulisan ini. Sekali lagi, bocoran ini bisa berubah karena Marvel bisa saja mengganti konsep lain dalam pengambilan gambar. Jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar dunia film. Gue Adi dari Moviespedia pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.